Terima kasih. 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 1000 RS. Bagaimana kabarnya? terima kasih. Terima kasih. terima kasih. hari kita pada hari ini yaitu ada Bapak Nadi dan juga Bapak Basrut Nah kalau misalnya ada pepatah tak kenal maka tak sayang Nah maka dari itu sebelum masuk ke acara inti saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu yang pertama ada Bapak Nadi suprapto PHD beliau merupakan sekretaris jurusan fisika Universitas Negeri Surabaya sekaligus ketua program studi fisika Universitas Kelas Negeri Surabaya riwayat pendidikan beliau S1 pendidikan UNESA S2 pendidikan IPA UNESA dan S3 pendidikan IPA National Donghoi University Taiwan selain itu Bapak Nadi ini juga telah melakukan banyak sekali penelitian salah satunya yaitu penelitian yang berjudul an evolution of the PICS-ER Research Project and Augmented Reality in Physics Learning kemudian untuk pemateri kita yang kedua yaitu ada Bapak Badrutam SSI MPD beliau merupakan dosen pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura yang sekarang sedang menyelesaikan disertasinya yang berjudul integrasi augmented reality dalam pembelajaran di Universitas Negeri Malang ya riwayat pendidikan beliau beliau S1 Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dan S2 Universitas Negeri Malang beliau juga sudah banyak sekali melakukan penelitian pengabdian masyarakat serta publikasi ilmiah dari tahun ke tahun nah baik langsung saja tidak perlu menunggu lama karena mungkin teman-teman juga sudah penasaran langsung saja untuk pemateri pertama dari Bapak Nadi Suprapto waktu dan layar kami persilakan oke baik terima kasih Mbak moderator ya oke baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dengar ya suara sayang ya oke Pak dengar baik yang saya hormati Ibu Dekan Fakul Psikologi dan ilmu pendidikan Ibu Dr. Akim Wahyuni MAG kemudian yang saya hormati ketua prodi pendidikan IPA Bumsida Ibu Noli kemudian sahabat saya di sini Pak apa dokter kandidat gitu ya Pak Batu Taman kemudian saya tadi sempat melihat ada Pak dokter Nur Effendi gitu ya Assalamualaikum Pak Pak Nur kemudian ada Bu Fitri Aeka dan Bapak Ibu yang lain tentunya kebetulan ini sedikit informasi Pak Nur itu masih saudara dengan saya saudara ya tentunya semuanya saudara ya dari Nabi Nabi Pak Nur Effendi ini saudara dekat ya paling dekat baik Bapak Ibu dan adik-adik saudara saudari peserta tentunya ya webinar kali ini jadi tadi sudah disampaikan oleh moderator Terima kasih gitu ya informasi mengenai saya tapi kebetulan persatu Maret itu saya sudah di-paw oleh Pak Rektor ya saya sekarang sudah tidak seksur lagi tidak sebagai kapur di lagi Oke seperti ini apa namanya pemeringkatannya UNESA jadi saat ini sebagai ketua divisi pemeringkatan luar negeri UNESA jadi mengurusi DLU mengurusi IKU ya kalau di apa surat permohonan yang saya terima disitu umidah itu kan ada apa namanya disitu logo-logo peringkat ya kalau enggak salah disitu Nah itu ya seperti itu itu bagian saya ya jadi misalnya kalau di PTN di Indonesia harus nomor berapa kemudian di luar negeri bagaimana lah seperti itu bagian saya baik jadi yang akan saya sampaikan nanti lebih ke ini ya filosofinya supaya khususnya adik-adik mahasiswa itu nanti bisa mengembangkan augmented reality baik itu seluruh riset maupun proyeknya nanti biar Pak Badrutamam yang apa calon dokter ini yang lebih lebih teknis gitu ya nah oke mohon izin saya share screen ya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa saya tadi sempat melihat pesertanya itu ada yang angkatan 2018-19-20 begitu ya saya sangat senang ini terlihat enggak Pak moderator enggak ya Pak terlihat jelas ini yang saya tampilkan ini ini belum ada di internet mungkin beberapa minggu lagi karena pagi tadi waktu Indonesia atau malam waktu Spanyol itu baru ada informasi mengenai ini ya apa namanya copy editing file ini jadi ini saya akan terbit di apa jurnal of teknologi ancient education di Omnia Spain Spanyol jadi Jodze itu ya judulnya The Use of Physics Pocketbook Based on Augmented Reality on Planetary Motion jadi background saya fisika ya jadi kalau IPA ya nanti lebih banyak fisikanya ya saya tidak bisa biologi begitu ya disini nah ini meskipun dalam bahasa Inggris gitu ya tapi yang jelas saya berusaha menjelaskannya dengan bahasa Indonesia yang sederhana mengapa ya karena tadi ya sesuai dengan tugas saya saat ini jadi sehari-hari itu yang membantu saya membuatkan PPT itu harus bahasa Inggris apapun gitu ya jadi mohon dimaklumi kemarin kan ditanya Pak ini tetap bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia kan tapi biarkan saja daripada kerja dua kali yang jelas saya ngomongnya bahasa Inggris oke ini yang pertama akan saya sampaikan disini saya share pengalamannya terkait dengan gerak planet nanti yang kedua itu terkait dengan teori atom ya jadi model-model atom ini saya rasa dua cukup ya saya rasa gitu ya meskipun ini di prodi kami itu sedang kembangkan yang lain oke jadi terus terang di tempat kami itu ada empat keahlian jadi yang pertama itu filsafat dan kurikulum itu bidang saya kemudian yang kedua itu media media ini kan masuk media pembelajaran fisika yang ketiga itu inovasi pembelajaran fisika dan yang keempat asesmen pembelajaran fisika tapi keempat tempatnya itu saling berkaitan nah kalau pagi ini kita bicara augmented reality berarti yang paling berperan itu di sisi media oke kita mulai lah ini yang disampaikan oleh budekan tadi ya lah seperti ini kan harus tahu dulu terutama adik-adik mahasiswa ya jadi Milgram Kisino itu sudah menyampaikan mixed reality itu dari mana dari kolaborasi atau apa namanya unifikasi dari augmented reality sama virtual augmented virtuality gitu ya jadi kalau kita dari lingkungan nyata itu nanti ya kita harapannya menghasilkan IR itu nah kemudian kalau dari lingkungan yang virtual itu menghasilkan augmented virtuality nah itu kalau dikombinasi menjadi mixed reality saya itu tiga tahun itu belajar di Asia Timur gitu ya jadi ya paling lama di Taiwan tentunya sempat tinggal di Cina kemudian sempat tinggal di Jepang kalau tinggal di sana itu luar biasa ya jadi kita merasa benar-benar ketinggalan gitu ya adik-adik siswa dari Muhammadiyah tingkat SD itu kan sudah luar biasa robotnya ya nah itu saya sangat bangga tapi di sana itu jauh lebih maju gitu ya nah lebih luar biasa bahkan anak SMP itu sudah bisa mengembangkan mixed reality itu ya luar biasa akhirnya sampai pada apa skala skala pabrik kan begitu itu mulai SMP nah mudah-mudahan ke depan kita bisa gitu ya nah yang saya sampaikan di sini lebih banyak baru di ini ya augmented reality tadi moderator sudah menyampaikan ada XR gitu ya itu dari fisik augmented reality jadi membuat apa ya semacam hak cipta gitu ya kami tim kami ya beberapa sudah lulus sekarang itu masih apa kuliah itu kita kasih nama pixar gitu aja pak tapi tidak pakai H tidak pakai H gitu ya P-I-C-S-E-R gitu ya oke nah berikutnya ini adalah mekanisme ini ya pengembangan sesuai judulnya tadi handbook jadi kita dari dalam bentuk handbook dengan augmented reality jadi kalau Bapak Ibu adik-adik perhatikan disitu tahapannya mulai dari kita mulai gitu ya kita rencanakan jadi apa sih yang akan kita kembangkan ya itu yang di start gitu ya ini diagram sederhana ya sebenarnya sederhana sih tapi ini enggak tahu ya kemarin reviewer itu memberikan apresiasi gambar ini kan gitu ya kemudian ya ini aplikasi marker itu ya nah ini kalau mahasiswa kami sudah apa terbiasa itu ya kemudian nah dari situ dilakukan proses scanning ya dengan ya Android karena saat ini pembelajaran itu ya tidak istimewa kalau tidak menggunakan HP gitu ya kalau dulu kan dengan laptop dengan PC itu sudah luar biasa sekarang kalau hanya menggunakan laptop tidak bisa dibuka dengan HP tidak menarik makanya scanning proses by using Android gitu ya nah berikutnya itu kita ini detection process marker jadi dari apa tadi tahapan yang kedua itu kita cek ulang sinkron nggak lakukan sinkronisasi gitu ya makanya di tahap berikutnya itu apakah ini terbaca ya is the marker readable apakah yang dari aplikasi ini tadi terbaca kan gitu nah kalau belum ya lakukan ulang scanning lagi nah dan seterusnya kan gitu ya nah kemudian baru kita rendering gitu ya objeknya itu kita render jadi kalau orang-orang teknologi ya dirender saja kan gitu ya sampai pada objek 3D-nya tampak dari 2 dimensi atau bahkan 1 dimensi itu bisa tampak menjadi 3D kemudian selesai nah kalau sebelah kiri itu penjelasannya ya jadi ini teorinya memang seperti ini ya jadi ER itu teknologi yang mampu merealisasikan objek secara virtual gitu ya nah mengkonversi 2 dimensi menjadi 3 dimensi nah apa saja aplikasi yang mendukung ini tadi sudah di diagramnya ya 3D Blender gitu ya nah kemudian Fuporia kemudian ya United for Combining 3D Animation itu bisa dilakukan mungkin nanti Pak apa namanya Pak Calon Doktor ini nanti yang ini Pak Badru Taman nanti yang akan ini lebih teknis mungkin ya kan gitu ya kalau Pak Nadi terus terang sifatnya ini mengarahkan jadi semuanya jujur aja dikerjakan oleh masalah kami gitu ya terus terang yaktunya tidak cukup gitu ya jadi pokoknya nanti harus seperti ini bisa nggak kan gitu ya memang sudah gaya saya kalau dulu waktu sekolah itu ya ini ngajari anak S2 kemudian S1 begitu ya tipe-tipe pengarah oke nah berikutnya ini harus diketahui oleh adik-adik khususnya ya ini adalah kondisi penelitian tentang ER di dunia sampai ya tahun 2021 jadi ER itu dikaitkan dengan apa saja sih yang dominan nah yang gambar sebelah kiri itu terkait dengan academic achievement nah itu bisa Anda lihat ya disitu ada experimental group nah mau tidak mau kita bisa lihat disini ada pretest gitu ya berarti riset tentang ER itu nah tidak jauh-jauh dari eksperimen riset penelitian eksperimen nah kemudian disini ada ada textbook ya berarti tidak lepas dari textbook ini saya tunjukkan ya tadi yang dipercah oleh nah berarti apa backgroundnya ditutup dulu ini ya supaya kelihatan nah mudah-mudahan ini kelihatan ya jadi ini yang katanya tadi di moderator itu dibaca PICSER tadi nah ini yang sudah kita ciptakan gitu ya ini nanti yang di powerpoint kedua nah jadi ada kaitannya atau kedekatannya dengan textbook nah seperti itu kemudian disitu ada juga teknologi realitas atau reality teknologi gitu ya nah kemudian juga ada academic performance student engagement kan gitu lah nanti bisa dicermati kira-kira riset tentang ER atau pengembangan ER itu dikaitkan dengan variable apa saja bahkan review tentang ER itu boleh ya jadi tadi yang dibaca salah satu tulisan saya di IJET IJET itu jurnal Jerman itu saya ini lakukan review jadi setelah sekian lama ngembangkan bersama mahasiswa itu kita lakukan review apa sih kelebihan apa sih kekurangan nah yang sebelah kanan ini ER terkait dengan ini proses produksi saya rasa Pak Batrut Taman nanti ini ya lebih menguasai yang itu karena betul-betul S3-nya fokus di sana ya kalau saya tidak fokus di sini soalnya jika saya kembali lagi ke bagaimana sih guru itu menjadi pebelajar yang baik ngajarkan konten sekaligus ngajarkan pedagogik dengan bantuan tipek teknologi ke pedagogik konten oke jadi yang sebelah kanan itu terkait proses produksinya jadi nanti kita menggunakan berbagai desain itu bisa ya nah misalnya adi model gitu ya nah dan seterusnya oke ini yang berkembang saat ini terkait dengan riset tentang ER gitu ya mungkin ada yang bertanya Pak bagaimana membuat visualisasi atau gambar seperti itu ya memang tidak gambar sendiri ya pakai bantuan software gitu ya di ER 4.0 ini jadi nanti khususnya adik-adik bisa pakai bantuan ini post viewer bisa ataupun software-software sejenis kalau memiliki metadata dari Google Scholar gitu ya dari akademik Microsoft Akademik ataupun yang lain bisa divisualisikan seperti ini ya hubungan antar variabel oke berikutnya supaya nanti ini ya banyak ya ini contoh pertanyaan penelitian yang di paper saya yang sebenarnya diterbit itu nah yang pertama sederhana kok buku paket pocketbook yang saya kembangkan yang berbasis augmented reality untuk materi gerak panet itu apakah memenuhi kriteria kualitas produk ya kalau Anda diajari oleh dosen-dosennya yang dari Newton Even itu orang Belanda itu kan mengatakan produk yang baik itu ya harus valid harus praktis harus efektif lah itu kita terapkan validity, practicality, effectiveness itu yang pertama yang kedua seberapa jauh sih inerja ini tadi buku paket berbasis augmented reality dalam materi gerak panet performannya seperti apa menguntungkan siswa atau merugikan nah kalau merugikan ya berarti ER gak berguna yang jelas menguntungkan gitu ya sangat membantu lah yang ketiga ini student achievement ini sesuai dengan hasil riset terbaru ternyata academic achievement itu kan menjadi apa ya prioritas riset tentang ER di dunia saat ini yang dominan makanya saya tulis student achievementnya bagaimana setelah siswa itu berpartisipasi dalam pembelajaran materi gerak planet itu dengan ini augmented reality oke nah bagaimana model ini ya wizardnya ya kita gunakan adi ya mahasiswa yang sudah kuliah apa metodologi penelitian saya rasa sudah mengenali ini ya analysis design develop implementation sama evaluation model jadi meskipun sederhana tapi kalau kita apa namanya termati atau setiap pahap itu kita kaji secara dalam itu menjadi luar biasa itu adi bahkan hanya dengan adi kita bisa mendapatkan banyak hibah gitu ya apalagi ini terutama yang dosen-dosen itu ya sekarang ada hibah ini riset apa namanya keilmuan yang akhir Agustus itu selesai ini bisa dikembangkan waktu 2019 saya itu dapat grant ya dapat nilai ya hampir setengah M gitu ya dua judul salah satunya itu kerjasama sama Jatim Park saya sebutkan ya Jatim Park 1 2 3 Jatim Park Group kalau adik-adik mau pernah berkunjung ke Batu terutama Jatim Park 1 disitu kan ada Science Center gitu ya Science Center disana itu banyak apa namanya obyek-obyek yang sudah usang yang mestinya harus diperbarui kebetulan saya lihat disitu sebelumnya Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu kemudian masuk lagi ke ini seperti apa candi kemudian miniatur bangunan kuno gitu ya stupa kecil gitu itu kalau dilihat biasa tidak menarik sekarang sudah dibuatkan QR Code nanti di-scan di Android kemudian di-install di-download kemudian di-scan pakai QR Code itu kemudian pakai teknologi ER itu nanti akan kelihatan coba nanti yang misalnya atau sempat main ke Batu BPKM sudah selesai nanti di-check itu salah satunya bantuan dari dari kami saya melakukannya sederhana ini bisa diambil informasi yang penting ternyata analiti gini tadi kan disarankan eksperimen kontrol itu bisa dilakukan sebagai salah satu alternatif atau penelitian deskriptif saya hanya membutuhkan 30 siswa pakik dan perempuan usianya 16-17 salah satu SMA di Surabaya kemudian analisis datanya sederhana statistik deskriptif itu min standar deviasi end-gint score pasti masifannya Bunoli di-agini end-gint score dari Capsi kemudian pakai tipe sederhana saja kemudian parameter evaluasinya ini tentunya kualitas ER-nya itu seperti apa ini validator yang menilai para pakar teknologi kemudian learning achievement-nya sama riset apa saja yang dihasilkan selain buku paket tadi pocket book tadi apa saja nah berikutnya dari riset ini ini hasilnya saya tunjukkan hasilnya jadi contoh hukum pertama Kepler karena gerak planet kalau di pocket book-nya seperti ini nanti kalau yang di ER-nya ini yang sebelah kanan sudah kita lakukan scanning hasilnya jadi nanti posisi perihelion kebetulan ini nggak bisa langsung kalau misalnya langsung di ruangan saya dimukan ini nanti bisa gerak itu bisa diatur kapan posisi perihelion sama apelion jadi baru-baru ini kan posisi matahari dibandingkan bumi itu kan paling jauh yang di beredar di grup-grup WA ada namanya medidi banyak flu yang lain daripada biasanya agak mirip-mirip dengan covid flu-nya seperti itu itu bisa kita simulasikan di sini itu yang hukum Kepler ini hukum yang kedua jadi kalau hukum kedua itu kalau gambarannya kan segini Anda sudah hafal semua punya hukum kedua nanti dengan android itu dengan IR ini bisa diatur diputer bisa dikerakkan dengan proyeksi objek tiga dimensi ini saja orang-orang Spanyol sudah ini reviewernya itu sudah tanya panjang lebar termasuk teknis memang untuk tahapannya itu kita sepakat dengan autor yang lain jadi kita kasih gambaran yang umum kalau yang ini bisa ini soalnya terus terang dulu Pak Nadir ini apa ngasih biaya ke mahasiswanya pokoknya kalau ingin mempelajari ini harus ini ya kursus mendadak saya fasilitasi harus bisa oke nah kemudian ini bagian yang lain untuk ini apa neraca kavendis gitu ya jadi neraca kavendis itu seperti ini kalau gambar dua dimensi ini foto tiga dimensi tapi kita mencari dua dimensi lagi nanti jadi menarik jadi neraca kavendis bisa dipuntir bisa diputer nah ini proyeksi kavendis neraca kavendis untuk tiga dimensi oke memang kalau di real dilihat dari apa namanya hasil respon siswa itu senang sekali mereka wah luar biasa beda kalau di youtube itu ada tapi kan gambar kalau ini kan seolah-olah real karena kita enggak punya harapnya nah ini student achievement nya jadi kalau anda cermati yang grafik yang ini ini ya jadi awalnya 30 40 50 ya itu ada 4 7 9 gitu ya ini awalnya 30 40 50 0 kemudian dari sebelumnya itu 30 40 50 masih banyak ini sementara yang angka-angka bagus itu semakin banyak nah ini menunjukkan bahwa yang post-test ini nilainya semakin banyak soalnya kalau hanya membaca apalagi apa di masa pandemi itu kan susah tanpa diberikan ya aplikasi ini jadi nanti diberi arahan kemudian bahan untuk ini yang sudah jadi itu dimasukkan di hp android-nya masing-masing kemudian buku pdf-nya pocketbook sudah bisa kita kirim dan nanti siswa bisa menerapkannya jadi jumlah apa namanya angka yang tinggi itu semakin banyak itu selama post-test ini juga penting membuat diagram itu awalnya kami tidak seperti ini diagram tapi pihak reviewer itu menyarankan ya pakai ini saja diagram daris tunjukkan bahwa skor tinggi itu semakin banyak dibandingkan pretest nya kan itu pada saat post-test akhirnya muncul seperti ini ini juga mungkin penting bagi rekan-rekan dosen berikutnya engine-nya kalau ini saya rasa sudah ini pakai cari aja yang belum familiar teorinya Richard Hick jadi untuk engine kita tidak hanya misalnya dalam bentuk tabel kita sajikan grafik ternyata di sini ada yang sampai 0,9 paling rendah 0,3 itu artinya baik kalau dilihat sekarang berbahasa gender jadi gender itu juga bisa karena persepsi terkait dengan teknologi bahkan ada peneliti mengatakan kecerdasan visual laki-laki dan perempuan itu berbeda pilihkan ruang laki-laki dan perempuan itu beda makanya terkait dengan viset augmented reality itu perlu dikaji ternyata di sini boys itu 0,73 girl itu 0,55 berarti baik yang laki-laki ini mirip dengan temuan di Eropa sama Amerika coba misalnya yang baik itu yang perempuan saya harus mencari teori pendukung tapi kalau secara umum yang pinter fisika itu perempuan sebenarnya itu di Indonesia oke nah ini informasi yang lain terkait dengan ini apa hasil uji T jadi disini lihat apa tutilnya signifikansinya ini sangat signifikan antara laki-laki dan perempuan tadi terkait dengan student achievement there is a significant difference in achievement between voice and growth ini memang sejalan dengan para peneliti di dunia ya kebetulan hasil kami apa adanya seperti kemudian ini kesimpulan jadi saya rasa tiga rumusan masalah tadi terpenuhi jadi ini harus ini kalau riset tentang augmented reality disarankan ini bicara validitasnya kepraktisannya sama keefektifannya kemudian yang berikutnya bapak ibu atau adik-adik eksplorasi setiap komponen pakai adik model boleh atau pakai apa desain-desain yang dikembangkan oleh peneliti Indonesia misalnya dari Pak Sukriyono dari Pak Sukrisno silahkan boleh tapi harus dikaji secara mendapat nah yang ketiga itu target jadi setiap riset itu harus ada variable target kalau disini tadi bicara academic achievement atau student achievement itu target kita itu harus kita baik ini bagian yang pertama saya ingin geser ke ini ya yang kedua nah yang ini oke ini sudah terlihat ya mudah-mudahan sudah ini ya jelas ya nah ini yang saya kasih ini ya nama pixar tadi ya hak cipta fisik augmented reality ya kalau yang tadi itu tentang apa namanya gerak planet kalau yang pixar itu yang materi atom ya dari pixar itu terus terang tim kami menghasilkan tiga luaran tiga luaran yang kertas ya paper gitu ya selain hak cipta terus dapat grain dan seterusnya gitu ya nah yang saya bahas yang pertama itu yang pertama ini ini yang diseminarkan dulu 2019 di SNF gitu ya ini untuk materi atom nah targetnya sekarang kalau yang tadi kan academic achievement kalau yang disini ganti saya jadi peluang yang lain itu adalah meningkatkan keterampilan berpikir abstrak jadi augmented reality itu dapat meningkatkan keterampilan berpikir abstrak nah karena sebenarnya itu kan ini ya itu kan susah untuk direalisasikan tapi harapannya dari kisinov milgram tadi lah itu dari yang real ya dari apa real itu betul-betul direalkan atau bahkan yang abstrak direalkan nah dari situ kita tahu saat itu gitu ya jadi keterampilan berpikir abstrak itu sangat sangat rendah bahkan ini loh angket menunjukkan bahwa 90% siswa itu mengalami kesulitan untuk materi model atom kan hanya bayangkan jadi kalau mereka itu ditanya jujur gitu ya yang nanya jangan burunya orang lain ya saya datang waktu observasi ke sekolah iya ya pak sebenarnya membingunkan pak itu kan kecil ya sebenarnya itu kan objek real atom itu ada tapi menurut persepsi otak kita itu kan menjadi hal yang abstrak ya karena susah dilihatkan begitu nah itu susah nah itu harus kita buat augmented reality-nya ya kita realitaskan kan begitu oke sehingga kita lakukan nah saya juga pakai adi ini ya jadi sebentar ini pakai adi kalau yang tadi pakai apa eksperimen ini alternatif lain itu pakai one shot case tadi jadi saya punya ini ngembangkan saya uji coba kan ini loh hasilnya sudah selesai ini di 33 siswa kebetulan waktu itu di Ibin gitu ya ini private di sekolah SMA Ibin itu nah apa saja yang saya kumpulkan disitu ya lembar pengamatan gitu ya untuk menilai kepraktisan media ini penting jadi nanti adik-adik kalau skripsinya tentang augmented reality ini salah satunya kemudian lembar penilaian kemudian angket respon ya gitu ya untuk menilai keefektifan apa namanya penggunaan ini ya jadi ini melalui beberapa tahapan akhirnya diperoleh hak cipta yang ini tak sama ini tadi ya oke nah ini adalah tahapan pembelajaran jadi kita beri apa fase-fase gitu ya pembukaan kemudian ada fase-fase yang ini apa menyertai pembelajaran kita tidak terlalu repot dengan berbagai model gitu ya jujur memang model-model itu kan adanya di Indonesia ya kalau di luar negeri itu bebas gitu ya fase-fase seperti apa gitu ya yang jelas-jelas nah yang terpenting yang ingin saya tunjukkan disini adalah keterampilan berpikir abstrak nah yang ditingkatkan itu disini ada penalaran proporsional penalaran probabilistik ada penalaran kombinatorial ada penalaran korelasional ini hasilnya berbeda-beda tidak perfect hanya 66% ya 75% nah ini hasil jujur memang ya seperti itu kemampuan siswa-siswa kita Indonesia sudah dibantu ER susah payah seperti ini tadi mereka responnya positif tapi penalarannya juga tidak terlalu tinggi kan gitu kan hanya proporsional aja yang tinggi dan yang baru-baru ini dilakukan di tempat lain juga gak beda ini tadi kan di Surabaya saya rasa Surabaya itu paling ini gitu ya di Jawa Timur jadi itu itu hasilnya bisa dilihat gak terlalu tinggi dari penalaran kemudian yang kontrol untuk pengontrol itu kan tinggi pengontrol semuanya sebatikontrol ternyata oke sekarang student responnya nah dengan media yang kita kembangkan berbasis augmented reality itu ditinjau dari materinya bisa dari bahasanya dari media itu sendiri kemudian dari pembelajaran ya rata-rata sekitar 92 itu ya kemudian ada yang dibawah tapi ini bisa dikatakan bagus gitu ya ini bisa diterapkan nanti kalau riset tentang ini oke kesimpulan gak perlu kemudian yang kedua kalau yang tadi itu fokus pada ini ya keterampilan berpikirnya sekarang pada visualisasinya ini jadi paper yang lain ya jadi kita tidak boleh auto-plagiasi tapi bagaimana caranya dengan ide yang sama tapi beda yang ditampilkan nah ini contoh saya beri contoh nah disini yang paper ini ada tahapannya gitu ya jadi ini tujuannya seberapa jauh feature yang dikembangkan untuk pixar model atom kemudian seberapa jauh keterampilan berpikir afran nah ini tadi metodenya nah ini ini hasil yang kita ini feature-nya ya untuk model atom dalton dua dimensi kok menjadi menarik begini ya bisa diputar kemudian ini model atom thompson gitu ya katanya apa gula yang ini roti yang ada kismisnya di atasnya lah ini kismisnya kemudian rutherford rutherford itu yang katanya seperti ini pilinan obat nyamuk itu ya ini bisa di ini ruther pilin gitu ya kemudian model atom bor seperti ini ya di kertas tapi bisa tampil seperti ini tahapannya seperti di slide awal tadi kita ikuti diulang-ulang sampai pemimbing itu puas itu tugas mahasiswa begitu kalau saya nah Pak Nadi sendiri bagaimana saya itu sudah cukup lama di Taiwan tapi tidak materi ini jadi untuk materi-materi fisika-fisika material atau fisika lanjut itu yang dilakukan kemudian ini untuk tiga dimensi ini ya animasi yang menjelaskan bahwa atom itu sebagai partikel yang kekecil yang tidak dapat dibagi lagi ini dari dua dimensinya ini tampil tiga dimensinya kemudian ini animasi contoh atom karbon dan atom oksigen karbon seperti apa oksigen seperti apa nanti kalau membentuk CO2 itu seperti apa itu bisa kita modelkan artinya kimia juga masuk ya meskipun saya tadi di awal bicara fisika tapi ya ibas sebenarnya nah kemudian di sini itu berdasarkan model atom kalau yang ini berdasarkan model Salton ini kalau berdasarkan model atom awalnya memang susah tapi pelan-pelan bisa di youtube juga banyak tutorial seperti ini misalnya khususnya bagi para para pemula nah yang berikutnya itu karbon atom karbon dan atom oksigen berdasarkan model router volt kalau yang ini berdasarkan model atom model atom volt jadi warna merah warna biru ada maknanya ini terkait dengan komposisi C sama U berikutnya nah ini keterampilan berpikir abstraknya jadi kalau yang di paper pertama itu saya lanjutkan jadi kalau yang di paper pertama tadi bicara empat ini ya penalaran nah disini itu kita pilih dari ini satu ini ya empat macam itu ya satu dua tiga empat lima maaf lima macam itu overallnya berapa yang less atau yang lemah itu berapa kemudian yang enough itu berapa yang good berapa yang berikut berapa jadi bisa di explore juga seperti ini nah itu bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa nah kemudian ini adalah apa namanya kesimpulan yang kita berikan ya sudah ya jadi teacher yang diberikan jawab apa namanya representasi fisika itu bisa ditunjukkan melalui augmented reality gitu ya nah kemudian yang kita sajikan tadi mulai atom galton sampai model atom bor gitu ya kemudian ini penalarannya seberapa jauh baik nah yang ini adalah paper yang terakhir gitu ya tadi moderator juga sempat membaca gitu ya evaluation lah ini level yang terakhir kalau yang tadi di jurnal fisik conference series kalau yang ini di internasional jurnal emerging technology in the learning ya mudah-mudahan bunoli dan kawan-kawan nanti melalui ER nya gitu ya dan adik-adik mahasiswa bisa nulis di sana ya amin 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 jadi ini levelnya sudah ini mengevaluasi ya kalau mengevaluasi berarti ya dari yang sudah kita lakukan tahapannya tadi kita evaluasi apa saja yang harus di evaluasi itu kan gitu ini kalau ini teorinya sama ya jadi nah ini kita lihat parameter evaluasi kita sudah meningkat ya kita membutuhkan sosok-sosok seperti Pak Badru Tamam itu yang alih IT misalnya ya alih teknologi kualitas pikstarnya seperti apa bagaimana impaknya publikasi yang dihasilkan berapa hak cipatnya berapa jadi nanti kalau misalnya teman-teman di umsi itu berhasil ngembangkan ER berbagai topik IPA monggo nanti dilakukan evaluasi saya siap menjadi penunjang data yang nomor 1 saya akan mengevaluasi kualitasnya kemudian nanti Bapak Ibu cari dampaknya ke siswa misalnya atau ke mahasiswa kemudian output lainnya publikasinya berapa hak ciptanya berapa karena ini ER itu saat itu belum ada patent yang ada kan hak cipta tapi sekarang produk-produk TI itu sudah bisa disulkan patent ini peluang ke Pak Badru Tamam dan kawan-kawan juga jadi yang produk TI sekarang itu bisa masuk patent kalau dulu itu kan hanya hak cipta yang patent itu hanya betul-betul yang misalnya teknik sipil teknik elektro itu dulu tapi kedokteran kesehatan sekarang yang IT itu sudah bisa sekarang ini yang kita lakukan untuk paper yang terakhir jadi kualitasnya betul-betul secara kualitatif dan kuantitatif kita kita lakukan kemudian dampaknya ke siswa atau mahasiswa kemudian output lainnya atau outcome lainnya publikasi hak cipta dan seterusnya itu yang kita lakukan kemudian untuk prosesnya itu harus kita analisis satu persatu kita bahas tadi kan pakai ADI ADI saya itu harus kita kaji seberapa jauh supaya diperoleh informasi yang komprehensif terkait dengan kualitas tadi seperti itu oke berikutnya ini ini performennya jadi performennya waktu itu di paper itu yang saya tonjolkan yang dari BOR jadi BOR secara teori itu seperti apa kemudian BOR sementara ini dari visualisasi dua dimensi itu seperti apa kekurangannya apa kelebihannya apa kemudian kritikan terhadap yang versi dua dimensi bagaimana baru selanjutnya nah ini kelebihan yang kita tawarkan dari PIX ARPITA itu seperti apa nah itu itu yang harus kita kita tunjukkan dalam mengevaluasi itu nah baru kemudian oh ya ini juga ada yang model kuantum sekarang model atom terbaru kan model ini ya mekanika kuantum itu ya itu sangat susah untuk di ini kecuali dengan spektroskopi gitu ya tapi untuk anak SMP atau anak SMA nah ini sudah cukup nah itu kita kaji sama dengan yang BOR tadi sementara ini teorinya seperti apa kemudian yang ada itu apa saja kekurangannya apa kalau ada kelebihan itu kita sampaikan nah kemudian tawaran yang kita berikan itu bagaimana ya seperti apa oke nah kemudian ini juga kalau yang tadi itu di apa salah satu SMA private nah yang ini kita coba di tempat lain hasilnya bagaimana kan begitu itu boleh saja jadi nanti misalnya dengan bimbingan Bunoli adik-adik itu sudah ini ataupun dengan bimbingan yang lain nah nanti dicoba di tempat lain itu kalau hasilnya apa namanya identik atau linier itu hal yang biasa tapi seandainya itu ada yang ekstrim nah itu menjadi hal yang luar biasa itu itu kita lakukan gitu ya makanya disini kita eksplor lebih jauh jadi tadi kan keterampilan berpikir abstrak menurut teori itu setiapnya ada empat ya nah yang proporsional probabilistik kombinatorial korelasional itu kalau kita petakan yang kategori kurang cukup bagus sangat bagus itu seberapa banyak gitu ya nah ini kita kita dapat banyaknya kemudian kita tentunya ya kita beri penjelasan nah kemudian grafik yang berikutnya ini kita tunjukkan ke mereka ya karena terkadang itu orang luar ya supaya karya kita itu diakui mendunia gitu ya grafik mengikuti mereka nah ini mereka mengiringkan grafik model seperti ini ya jadi perbandingan keterampilan berpikir abstrak siswa dibandingkan total nah kebetulan yang proporsional sama probabilistik dulu ini ya yang warna coklat sama biru dibandingkan yang total yang total yang ini putus-putus itu nah sama dengan yang ini kombinatorial sama korelasio itu yang sudah kita lakukan mulai tahun 2018 ya 18 19 20 kalau yang 2021 ini belum ya belum ada tambahan yang signifikan itu tiga tahun yang kita lakukan menghasilkan apa paper di dua conference series gitu kemudian satu di International Journal of Emerging Technology in Learning kemudian yang akan release itu Journal of Technology and Science Education yang jelas kami membuka ini ya nanti misalnya diskusi gitu ya khususnya teknis gitu ya tim kami itu grupnya masih ada misalnya ada kendala dan sebagainya ya termasuk adik-adik mahasiswa yang di fisika atau di tempat lain itu juga masih diskusi sampai sekarang gitu ya nah oke ini bagian yang terakhir saya rasa untuk pembuka itu dari saya mungkin nanti teknisnya dari Pak Badru Taman saya nanti lebih suka ini ya diskusi atau dialog aja itu Bu Mbak Moderator tadi ya ini nanti materi akan saya share termasuk paper penyertanya saya share termasuk apa pocketbooknya nanti saya carikan saya tunjukkan gitu ya dan nanti bisa saya beri kopi ini terutama mahasiswa ya yang di Androidnya nanti bisa diterapkan sendiri gitu ya dicoba sendiri dari pocketbook sementara itu dulu terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Nadi Subrahmto atas materi yang diberikan nah teman-teman ini mungkin teman-teman sudah banyak pertanyaan tadi kan sudah banyak dibahas mengenai augmented reality banyak sekali beberapa tahapan-tahapannya keterampilan baik itu dari keterampilan berpikir abstrak maupun bentuk-bentuk penalaran nah tapi tunggu dulu teman-teman karena kita akan memasuki pemaparan materi yang kedua seperti yang sudah dijelaskan sama Bapak Nadi bahwa secara teknisnya nanti akan disampaikan langsung oleh pemateri kita yang kedua yaitu Bapak Badrut Taman SSIMPD Bapak Badrut monggo untuk menyampaikan materi waktu dan layar kami persilahkan ya terima kasih Mbak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Ibu Dr. Ahtim Wahyuni Kemudian Ibu Korprodi Pendidikan IPA Ibu Nuli Sofya Kemudian juga dosen Universitas Muhammad Jasi Eduardo yang saya hormati dan para peserta webinar Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing sedikit tentang pengetahuan saya yang sedikit sebenarnya terkait dengan augmented reality nah sebenarnya terkait dengan augmented reality dan mungkin juga sebenarnya itu adalah kesempatan bagi saya untuk belajar bersama melalui forum ini atau forum yang lain nah terkait dengan materi mohon izin share ya Mbak Bapak mau enggak terkait dengan terkait dengan Gimana ya? Terkait dengan ini sebenarnya kalau menurut Pak Nadi masalah teknis yang mungkin sebenarnya saya lebih pada bagaimana kemudian Ok Benkir itu dalam pembelajaran kita. Kalau untuk masalah teknis mungkin itu terkait dengan masalah koding dan lain sebagainya. Proses pembuatan peribigian dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya juga beberapa contoh maternity yang saya coba kembangkan. Sebenarnya begini, dalam pembelajaran IPA itu kan siswa itu dituntut untuk terlibat aktif. Yang melalui proses penemuan. Jadi ketika kita membelajarkan IPA, maka siswa itu harus punya pengalaman secara langsung. Sedangkan ketika kita bicara tentang konsep-konsep IPA, ada banyak hal yang mungkin tidak bisa diimplementasikan secara langsung di kelas atau karena keterbatasan media, keterbatasan fisik, kemudian keterbatasan objeknya. Nah ketika kita berbicara tentang ruang lingkungan IPA, maka di situ kita melihat bahwa banyak materi yang sangat astrak di situ. Seperti tadi misalkan Atung yang punya Pak Nadi, nah kemudian ada beberapa yang lain yang sudah mulai dikembangkan oleh beliau, nah itu tidak bisa kemudian kita membawa itu ke dalam kelas, sehingga kemudian kenapa butuh modeling. Nah ini adalah beberapa ragam permasalahan pembelajaran IPA. Nah karena sifat materi IPA itu tadi yang sangat abstrak dan ketika dibawa di kelas itu juga kadang tidak memungkinkan, bisa jadi juga sebenarnya dia sifatnya kontekstual dan sifatnya tidak abstrak, konkret, tetapi tempatnya jauh dan lain sebagainya itu bisa kita bawa ke dalam kelas melalui Akun Ketri Lagi. Nah akibatnya ini adalah beberapa permasalahan pembelajaran IPA. Siswa menghafal, fasilitas belajar yang belum optimal dimanfaatkan, konsepnya bersifat abstrak, sehingga kemudian siswa kurang kesempatan untuk mengeksplorasi konsep, baik itu alat praktik terbatas, sumber daya dan waktu. Nah terkait pencapaian tujuan pembelajaran, itu juga masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mungkin perlu kita angkat kita selesaikan, yang mungkin dengan menggunakan augmented reality. Karena tadi Pak Nani juga sudah mulai mengkat abstrak, gigi skill, dan lain sebagainya. Ketujuan yang abstrak itu membutuhkan bentuk representasi, sehingga kita memudahkan guru dengan komunikasi dengan siswa, transfer knowledge-nya itu bisa lebih optimal. Medianya itu bisa visual dua dimensi atau tiga dimensi, atau dalam bentuk verbal tulisan dan kata-kata, atau gesture, icon, dan lain sebagainya. Nah visual dua D mungkin bisa dimunculkan menggrafi secara diagram. Nah ini yang banyak sekali saat ini masih banyak, sebenarnya di buku-buku IPA kita itu masih terkait dengan representasi visualnya, itu masih menggunakan dua jenetisme. Nah terkait dengan augmented reality. Sebenarnya teknologi ini juga bukan teknologi yang baru, sudah lama yang memang awal-awalnya memang untuk didesain, untuk kesehatan, dan di-refer, tapi kemudian dalam perjalanannya, perkembangannya, augmented reality itu juga dimanfaatkan dalam pembelajaran. Pengalaman saya mengembangkan augmented reality itu semuanya sifatnya berbasis pada penanda. Jadi saya belum pernah mengembangkan augmented reality yang tanpa penanda. 2013 itu mencoba untuk membuat bahan ajar IPA SD, kemudian 2017 mengintegrasikan AR pada buku biologi SMA, karena basic saya, basicnya adalah biologi. Jadi saya mengintegrasikan augmented reality itu dalam buku biologi SMA. itu mulai 2017, dan 2019 alhamdulillah baru selesai. Baru selesai dibuat maksudnya, karena kan saya mengembangkan suatu buku. Yang di dalamnya itu terintegrasi oleh augmented reality. Jadi kita bisa melihat objek-objek virtual yang ada di situ, nanti saya mungkin mencoba beberapa augmented reality yang saya integrasikan di buku biologi SMA yang saya kembangkan. Nah, mengapa AR? Keunggulannya apa? Yang pertama unggul dalam menyampaikan konsep spasial, temporal, dan konteksual. Benda virtual bisa interaktif, jadi siswa bisa berinteraksi dengan benda-benda virtual. Menggabungkan representasi verbal dan visual. Dan itu 2D ataupun 3D, ataupun itu dalam bentuk animasi, video, dan lain sebagainya yang bisa dimasukkan juga di dalamnya. Nah, kemudian juga augmented reality itu mengatasi permasalahan minimnya peralatan keika di sekolah. Ya mungkin di sekolah-sekolah babaya atau di kota-kota besar peralatan keikanya mungkin masih mencukupi ya. Tapi ketika kita bicara di sekolah-sekolah pelosok, peralatan keika itu masih sangat berbatas. Nah, kita tahu bahwa siswa saat ini itu sudah familiar sekali dengan smartphone, sehingga peralatan keika yang ada di sekolah itu tidak menjadi kendala ketika kita menggunakan AR yang berbasis pada Android. Nah, kemudian juga AR itu mengatasi permasalahan jaringan internet. Memang ada beberapa jenis AR yang memang dihubungkan dengan kondisi internet. Sekali lagi mungkin perlu kita juga sampaikan bahwa infrastruktur terkait dengan kondisi internet di kita itu juga masih bermasalah. Misalkan di daerah-daerah pelosok jaringan internet masih sangat sedikit. Ya jangankan mungkin sangat pelosok. Ya daerah saya mungkin di Kepung Halaman saya itu kalau mau cari jaringan internet mungkin harus keluar atau cari tempat yang lebih tinggi dan lapang. Nah, dengan teknologi AR ini maka permasalahan jaringan internet itu bisa diatasi karena AR itu bisa dikembangkan dalam video offline. Jadi yang saya kembangkan selama ini masih sifatnya memang dalam video offline. Kemudian juga salah satu keunggulannya juga menanggulangi risiko kehilangan data. Jadi memang meskipun beberapa jaringan digital pada situasi saat ini itu, tapi kalau kita dikembangkan dalam bentuk e-book dan lain sebagainya, kerentangan kena virus dan lain sebagainya itu juga bisa ditanggulangi ketika kita menggunakan AR yang dalam bentuk cetak. Karena semua informasi itu dijatak dalam bentuk buku atau bahan aja. Kemudian tidak dibatasi oleh biaya dan keterbatasan fisik benda. Artinya bahwa dengan menggunakan AR kita tidak perlu lagi membeli bahan-bahan hukum, keterbatasan fisik benda yang mungkin tidak bisa dihadirkan ke sekolah itu bisa dihadirkan melalui objek-objek situasi. Nah, kemudian mampu menjawab permasalahan-permasalahan akademis terkait pencapaian tujuan pembelajaran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nadi beberapa hasil penelitian beliau bahwa pencapaian tujuan pembelajaran terkait abstract thinking dan lain sebagainya itu bisa dicapai dengan menggunakan AR. Dan ini juga ada beberapa penelitian yang mendukung ke arah itu yang memang paling banyak itu ke arah hasil belajar. Nah, bagaimana penggunaan AR dalam pendidikan IPA? Karena AR itu media, maka dalam pembelajarannya itu harus tetap kita menggunakan fasil-fasil atau tahapan-tahapan langkah-langkah pembelajaran. Sifatnya media itu hanya maksimal sampai pada tingkatan kognitif C3. Tetapi kemudian apakah itu mampu merangsang tingkatan kognitif yang diatasnya, C4, C5, dan C6, itu mungkin masih perlu kajian-kajian yang lebih mengandang. Meskipun sudah banyak penelitian yang juga menunjukkan bahwa AR itu mampu meningkatkan keterampilan berikutnya-berikutnya dan abstract thinking skill tadi Pak Nadi dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga siswa itu bisa terlibat aktif dan bebas bereksplorasi. Ya, karena objek virtual AR itu desainnya itu harapannya adalah bagaimana kemudian siswa dapat berinteraksi dengan objeknya, kemudian bisa mengeksplorasi objek tersebut. Dan kinerjanya, entah itu bisa terintegrasi pada AR ataupun tidak, itu harus mengarah pada keterampilan tingkat ini. Nah, di masa pandemi pada saat ini ketika kita menggunakan media-media online, maka media AR itu juga bisa sebenarnya diintegrasikan ke dalamnya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya bersifat transfer ke knowledge dari guru dan murid. Nah, ini beberapa pengembangan AR yang beberapa contoh sih sebenarnya. Tidak mungkin masih banyak lagi nilai-nilai air yang lain. Kalau saya concern di pengembangan bahan ajar. Yang tahun 2013 itu bahan-bahan ajar itu Pak, kemudian yang dulu masih menggunakan air tool kit. Ini bentuk markernya. Nah, ini objek nyatanya. Nah, ini adalah objek virtualnya. Nah, ketika ini nanti disorot kamera, maka yang muncul adalah objek dunia yang seperti ini. Nah, perkembangan teknologi itu kemudian markernya itu diusahakan bisa mewakili materi yang sedang dibahas. Nah, ini saya kembangkan ketika saya mengembangkan buku biologi SFA di kelas 10. Jadi memang bukunya berbasis AR. Nah, ini adalah salah satu contoh. Beberapa contoh ya, tidak semuanya. Oh, tidak bisa ya. Nah, ini. Ya, kelihatan ya videonya. Videonya belum muncul, Bapak. Oh, belum muncul? Oke. Oke. Masih belum muncul juga, Mbak? Belum. Oh. selamat menikmati masih PPT Pak tutup dulu yang PPT yang MP4 ini juga masih belum masih belum sementara saya tutup saja dulu saya buka yang MP4 saja saya sering terima kasih terima kasih terima kasih plus juga tidak bisa kok masih belum ini karena tidak saya koneksikan dengan YouTube ibu jadi atau mungkin itu Pak di slide show dulu terus nanti kalau di slide show nya bisa di klik di link nya itu langsung buka mungkin Pak ini saya buka sudah saya buka sebenarnya coba saya share nah ini kok video nya tidak muncul di ini dimana namanya MP4 nya sudah saya buka sebenarnya tidak berhasil tidak tidak bisa tidak bisa tampil mungkin ini mungkin di slide show dulu Pak mungkin di slide show dulu Pak ini sudah seperti itu Pak oke saya coba dulu kemudian nah nah ini sudah muncul Pak nah nah di salah satu materi sebenarnya itu saya ngembangkan satu buku cuma saya ambil beberapa contoh saja jadi ketika objek virtual itu kemudian disorok oleh kamera markernya itu dan disini ada interaksi siswa bisa interaksi bisa mengidentifikasi mana bagian-bagian tubuh virus siswa juga bisa menggeser mana bagian-bagian tubuhnya kemudian bisa di resep kembali nah selain apa namanya selain nah ini hanya satu contoh ya juga bisa misalnya tugas 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 pengelompokan ini tugas pengelompokan hewan misalnya itu juga bisa kita seringkan di kita bisa oh ini kok gak muncul lagi ini bisa ya terlihat ya videonya Bapak tadi sudah terlihat ini hilang lagi oh hilang lagi iya jadi juga siswa di buku itu misalkan ini terlihat ya belum Pak masih belum terlihat wah ini padahal sudah saya buka ininya buka apa namanya buka MP4 nya bukan bukan saya ngambil di slide nya ternyata tidak muncul juga ini nah oke mungkin bisa kita lanjut itu hanya kita ambil satu contoh saja karena ini ada ternyata tidak bisa ditampilkan saya juga bingung padahal kemarin saya coba langsung buka di powerpoint itu bisa bisa buka kemarin tidak apa-apa langsung materi berikutnya mawar lanjut Pak nah ya tadi sudah ditujukan oleh Pak Nadi beberapa penelitian beliau yang juga menunjukkan bahwa itu adalah potensi potensi AR dalam pembelajaran kita jadi mulai dari bahwa AR itu bisa meminimalasi meminimalisasi beban kognitif kemudian meningkatkan pembelajaran kooperatif meningkatkan kreatif skill kreatif thinking skill kemudian keterlibatan sesua juga meningkat prestasi belajar motivasi dan pretensi belajar itu juga sudah banyak sekali kajian-kajian akuntif dalam pembelajaran kita sehingga memang potensinya sangat besar untuk kemudian bisa kita implementasikan di lapangan terkait dengan implementasi AR di pembelajaran kita nah ini adalah tantangan ke depan desain AR itu harus terus dievaluasi sikarakat terkait dampaknya terhadap pembelajaran jadi misalnya beban kognitif ada beberapa peneliti juga bisa mereduksi beban kognitif tapi ada juga yang menyebutkan bahwa malah beban kognitif sesua itu malah tambah tambah meningkat nah kemudian yang kedua itu adalah kesiapan guru dalam akses dan penguasaan aplikasi of limited relative karena guru-guru di lapangan itu ya mungkin kalau kota-kota besar mungkin bisa ini ya bisa lebih mudah cepat mengikuti perkembangan teknologi karena penguasaan aplikasi augmented reality itu terkait dengan masalah teknisnya itu kemungkinan guru-guru juga masih banyak yang belum bisa menguasai nah sehingga kemudian mungkin para pengembang atau mahasiswa-mahasiswa yang bisa terkait dengan masalah teknis terkait augmented reality itu bisa berkolaborasi dengan guru-guru sehingga kemudian terkait masalah konseptual dan pendaguginya itu juga bisa dibahas bersama karena ketika kalau sekarang kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh developer yang memudahkan kita untuk membuat augmented reality cuma terkait keterkaitan dengan masalah pendaguginya dan lain sebagainya itu apabila ada kerjasama yang bagus antara guru dengan pengembang itu mungkin akan lebih besar artinya arah augmented reality lebih ke arah mana itu bisa lebih berancang baik nah kemudian bagaimana merancang pengalaman belajar air yang memfasilitasi ketidaksetaraan mulai dari ketidaksetaraan gender ketidaksetaraan antara sekolah desa dan sekolah kota kemudian kestaraan antara disabilitas karena isu terkait isu terkait dengan kestaraan ini juga masih menjadi isu yang 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 apa nanya yang lagi ngetrend juga untuk kita angkat apakah memang air juga bermanfaat bagi orang disabilitas dan lain sebagainya nah apakah kemudian antara orang disabilitas dan tidak disabilitas itu lebih mana yang mengambil manfaat dari air kemudian gender laki-laki dan perempuannya ternyata tadi menurut hasil penilirnya Pak Nadi itu abstract thinking skillnya kalau tidak salah itu masih lebih tinggi pada salah satu gender artinya masih belum mencapai terana itu perlu kita evaluasi bersama bagaimana kemudian agar air yang dikembangkan itu mampu memfasilitasi ketidaksetaraan mungkin itu saja Mbak materi saya karena karena air itu dibahas oleh Pak Nadi tadi di awal sehingga mungkin saya terkait dengan implementasi kira-kira di lapangan seperti apa pengalaman saya selama terjadi di lapangan itu keunggulan air seperti itu kenapa saya kemudian lebih terparih pada mengembangkan yang sifatnya marketplace karena dia tidak tergantung pada kondisi internet kemudian karena maklum daerah saya itu bukan daerah yang jaringan internetnya bagus sehingga siswa-siswa itu kalau mau belajar online itu juga agak kesempatan nah itu kemudian kenapa kemudian saya lebih tertarik mengembangkan air yang sifatnya tidak tergantung pada koneksi internet ya mungkin ke depan ketika infrastruktur sudah mulai lebih bagus insya Allah kita akan tidak akan mengembangkan ke arah situ jadi sekian dari saya mohon maaf kurang lebihnya sedikit yang saya tahu tentang augmented reality sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Badrut Tamang ya teman-teman Alhamdulillah untuk sesi pemaparan materi sudah selesai dan materi hari ini sangat luar biasa sekali membahas mengenai pembelajaran IPA berbasis augmented augmented reality dimana dalam pembelajaran IPA sendiri AR ini siswa itu terlihat aktif dan dapat bereksplorasi kemudian kinerja siswa juga diarahkan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi nah bagi teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan atau mungkin punya banyak pertanyaan yang ingin mengenal lebih dalam lagi mengenai pembelajaran IPA berbasis AR ini silakan kami buka untuk sesi tanya-jawab yang mau bertanya silakan untuk raise hands lebih dahulu kemudian open mic sampaikan nama kemudian asal prodi dan juga asal instansi dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut bisa raise hands atau menulis pada kolom chat zoom yang sudah tersedia monggo teman-teman yang ingin bertanya di chat sudah ada itu mbak dibacakan dulu aja dari mbak untuk pertanyaan yang pertama dari reka rahma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya kepada pak nabi bagaimana cara agar dapat mendorong nalar siswa dalam pembelajaran berbasis AR yang tersaji sehingga dapat mengingat dan memahami materi dalam jangka panjang mungkin langsung dijawab langsung silakan pak nadi untuk menjawab pertanyaan pertama monggo itu kalau ini terima kasih atas pertanyaannya kalau dari teori pemrosesan informasi bahwa informasi itu kan setelah diregister oleh indra dan itu masuk ke memori jangka pendek kemudian ke memori jangka panjang peranyaan AR itu dimana itu ini pada saat rearsal rearsal itu bisa dilakukan melalui pengkodean misalnya tadi dengan atom dalton kalau digambarkan dua dimensi itu kan hanya lingkaran begitu tapi kalau dibuat tiga dimensi kan menjadi menarik saya itu sebenarnya mau share screen saya tadi kan sudah gabung pakai android satunya tapi masih gagal nanti kalau berhasil aja baru saya demo jadi seperti itu jadi letaknya pada pengulangan pengkodean sehingga nanti mereka mudah untuk mengingat oh yang abstrak tadi sebenarnya seperti ini abstraksi yang lebih mudah bagi otak kita jadi letaknya di sana termasuk juga tadi yang bakterio fix yang virus tadi yang Pak ini saya senang itu tadi soalnya saya tidak bisa membuat yang itu karena bukan orang biologi itu bagus jadi tahu yang katanya kepala virus kaki virus kalau orang fisika yang tidak mengerti biologi itu jawaban saya terima kasih Bapak Nadi bagaimana Mbak Reka sudah terjawab monggo untuk pertanyaan selanjutnya yang mau ditanyakan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat saya mungkin Pak yang mau bertanya Pak Nadi atau Pak Badrut saya itu bayangkan buat AR itu kok sulit sekali gitu Pak itu sebenarnya sulit atau mudah ya atau memang ada trik-triknya gitu ketika buat AR sehingga teman-teman nanti tidak takut harus meng-coating dan sebagainya dan teman-teman saya ini semangat karena kedepannya memang ada bagaimana yang disampaikan Pak Nadi nanti mungkin di kami suka di mahasiswa ada yang beberapa kami minta buat AR seperti itu terima kasih Pak Pak Badrut Pak Badrut dulu tidak apa-apa saya belakangan saja sebenarnya begini aplikasi-aplikasi pengembang AR itu online berbayar itu memudahkan sebenarnya bagi kita untuk kemudian menampilkan AR untuk kita bawa ke pembelajaran ada unit R kemudian ada ada aplikasi yang itu juga asimler dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh pengembang untuk membantu guru-guru dalam membelajarkan membelajarkan materi pelajaran berbasis augmented reality cuma kalau misalkan seperti yang pengembangan yang dilakukan oleh saya itu memang menggunakan beberapa aplikasi terkait dengan desain dari dunia itu menggunakan leder kemudian terkait dengan bagaimana musennya kita menggunakan unity untuk markernya nanti kita upload ke Fuforia sehingga nanti akan dilihat apakah itu mudah dibaca atau tidak misalnya ada kategori bintang ini semakin tinggi bintangnya itu berarti dia semakin mudah dibaca ketika disorot oleh kamera nah informasi yang tersimpan di marker itu yang kemudian difreksi untuk ditampilkan objek 3D-nya seperti misalnya yang punya saya bentuk gambar dua dimensi dan grafiknya itu sebagai markernya kemudian ketika disorot oleh kamera itu kemudian tampil objek 3D-nya jadi sebenarnya memang kalau kita mau belajar tentang augmented reality memang kesulitan yang paling besar itu terkait dengan teknisnya makanya Pak Nadi tadi itu sampai meminta mahasiswanya untuk kursus filat atau kursus mendadak karena memang terkait dengan desain 3D unity dan lain sebagainya itu yang kemudian mungkin secara teknis agak butuh waktu ekstra tapi sebenarnya menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh developer baik itu online yang berbayar atau tidak itu sebenarnya sudah bisa kita jadi mungkin demikian ya Bapak terima kasih atas jawabannya mungkin bisa Pak Nadi bisa menambahkan baik terima kasih jadi intinya saya sepakat jadi ada dua hal tapi dari dua hal yang akan saya sampaikan itu saya setuju sama hal yang terakhir soalnya ini penting ini kan ada mahasiswa ada dosen supaya tahu strateginya yang pertama itu jadi yang disampaikan Pak Badru Taman tadi betul jadi sudah ada jadi produk jadi nanti tinggal mengenalkan sama mana visualisasi yang kita inginkan jadi representasi yang kita inginkan itu yang mana itu nanti tinggal mengenalkan itu yang pertama ya butuh duit memang bagi mahasiswa yang punya banyak duit itu pengen cepatnya pokoknya saya buat ini aja Pak dua dimensi nanti jadi selesai akan tetapi kalau dari pengalaman kami yang bicara kualiti itu tidak puas jadi kita tidak puas jadi yang paper saya yang terakhir kan itu mengevaluasi ya itu tidak puas beda dengan yang ini apa bertahap yang tadi mahasiswa saya saya ingin apa khususkan 3D Blender itu harus dikuasai kemudian Huporia itu seperti apa yang di Android itu pakai United itu seperti apa itu beda sekali itu harus satu persatu pertama paham istilahnya kemudian yang kedua ini kalau instalasinya bagaimana kemudian katakanlah mengulangi ngerender itu seperti apa soalnya kalau versi dosen ini kalau dosen itu lihat kualitasnya ini misalnya bisa tidak digeser ke atas bisa Pak ke kanan tidak bisa berarti berarti bukan hal yang yang bagus makanya kita menyarankan yang ya step by step itu meskipun agak lama tapi nanti hasilnya luar terbiasa kayak tadi yang kafen di situ kafen di situ karena saya diminta ini mengirimkan kopi kalau Androidnya itu yang saya kirimi sama ya PDF-nya itu supaya mereka puas kok bisa ya kita butuh waktu yang lama jadi untuk mahasiswa saran saya ikuti yang disarankan Pak Badrutanam tadi paling tidak tiga komponen utama yang paling banyak digunakan oleh adik-adik kita di Indonesia jadi yang pertama tadi Blender itu dikuasai Hupuria sama United daripada nanti langsung apa namanya beli saya itu pernah menguji tesis yang S2UT mohon maaf ya ini cerita fakta S2UT itu kan para kepala sekolah para kepala sekolah guru senior sudah PNS kok bagus Bu ya Pak buat sendiri ini Pak teman awalnya begitu ternyata beli setelah itu kok gak bisa ini ya diangkat ini wah ini tidak sesuai dengan teori itu jadi seperti itu yang jelas itu mudah tapi butuh keterampilan dan keteratenan tidak ada yang ini kok tutorialnya banyak banyak itu ya terima kasih itu tampan dari saya terima kasih Pak Nadi terima kasih Pak Nadi dan Pak Padrut monggo teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat yang tersedia silakan silakan agar yang tanya lagi jadi pesennya tadi tuh kalau mau bagus itu bisa harus membuat sendiri ya Pak kalau dibuatkan itu kan belum tentu sesuai konsep IPA-nya tapi dibuatkan ternyata konsep IPA-nya salah saya sudah mengirim materi saya termasuk buku yang penting untuk dibaca melalui Bunoli ini yang sedang saya cari itu ini jadi mentannya yang untuk di install di Android-nya itu masih saya cari jadi nanti bisa dicoba digabungkan dengan ini apa namanya Pixar yang ini nanti saya kirimkan juga tapi masih belum ketemu ya saya buka laptop satunya nanti biar ini dipraktekan sekaligus dikritik seperti apa itu yang sudah kita kembangkan masih berproses ini ada yang raise hand dari Kofi Fasilvana silahkan Mbak Kofi Fasilvana yang mau ditanyakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh izin bertanya Pak untuk karakteristik materi yang bagaimana yang bisa diayarkan karakteristik materi ini bisa dari saya bisa dari Pak Badrut ya kalau dari saya gini sederhana jadi yang menurut kebanyakan orang dalam hal ini siswa sulit dibayarkan itu harus direalisasikan pakai augmented reality atau virtual reality contoh tadi virus yang Pak Batru susah itu pembayang virus apalagi kalau di kamar dimensi virus kalau bergerak bagaimana tidak bisa dibuku kemudian tadi misalnya gerak planet planet kalau digerakkan padahal itu kan ada rotasi ada revolusi sekaligus kalau di ER itu jalan tapi kalau di kertas tidak jalan jadi kalau dari saya bahasa derananya gini aja yang sulit bayangkan oleh mahasiswa atau siswa yaitu perlu di augmented reality ini singkat padat mau gak Pak Batut mungkin lebih ini pada dasarnya saya sedih dengan Pak Nabi karena ketika kita mengintipkan misalkan di materi buku ketika saya mengembangkan buku biologi maka ketika semua hal itu akan di augmented maka yang akan menjadi permasalahan adalah permasalahan teknis nanti smartphone dan lain sebagainya karena saya mengembangkan satu buku itu saja aplikasi yang ada di saya itu sekitar 240 mb dan itu hanya beberapa objek dan beberapa animasi nah apalagi kemudian semua akan diairkan meskipun sebenarnya semua bisa diairkan misalkan kita mau membawa lingkungan terkait dengan ekologi dan lain sebagainya itu bisa kita airkan terkait dengan praktikum-praktikum yang mungkin apalagi sekarang di masa pandemi tidak bisa dilakukan di lab itu juga bisa kita kita hadirkan dalam 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 air seperti di buku saya itu ada percobaan bagaimana menguji vitamin dan lain sebagainya itu juga saya munculkan karena yang punya saya itu sifatnya langsung satu buku sehingga ada percobaan vitamin C ada yang animasi kemudian ada yang lingkungan ketika kita berbicara keanika ragaman hayati maka disitu ada objek-objek hewan yang mungkin secara secara real mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung karena secara fisik itu terbatas dan tidak bisa dibawa ke kelas nah hal-hal seperti itu yang perlu sangat untuk ditampilkan saya setuju dengan Pak Nadi itu mungkin itu saja dari saya sedikit tambahan dulu yang kami 2019 itu yang dengan jati 4 itu kan sejarah jadi fosil Megantropus Paleo Javanicus Pitecantropus Erectus dan Cetus Homo Suluensis itu kan kita hanya bicara atau baca dari sejarah nanti cara hidupnya bagaimana nomaden misalnya kemudian makannya cara bercocok tanamnya itu oleh adik-adik kami dengan membaca itu dibuat ER bisa itu di jati 41 itu bisa ini ini contoh yang di luar IPA jadi seperti itu itu kan susah untuk dibayangkan jadi Pitecantropus Erectus itu katakanlah tingginya lebih rendah lebih pendek daripada Megantropus Paleo Javanicus memangnya yang Paleo Javanicus itu seperti apa itu bisa divisualisasikan jadi itu itu tambahan dari saya terima kasih Bapak atas jawaban pertanyaannya bagaimana Mbak Kofifa terima kasih terima kasih silakan teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan bisa atau menuliskan di kolom chat yang sudah tersedia mungkin ini ya Pak tadi kan dijelaskan juga oleh Pak Nadi bahwasannya dalam Augmented Reality ini ada keterampilan mengenai keterampilan berpikir abstral kemudian bentuk-bentuk penalaran penalaran kombinasional korelasional bentuk-bentuk penalaran kombinasional korelasional korelasional itu yang seperti apa Pak yang diterapkan dalam AR ini ya betul jadi ini saya ambil satu contoh ini ya misalnya model Atombor kalau di versi dua dimensi kan diam seperti itu nah menurut Bor itu kalau yang tiga dimensi jadi elektron itu mengelilingi atom dengan kulit-kulit tertentu nah disitu itu akan terlihat kulit K itu ada kulit L itu ada kemudian di sisi lain sambil ada kulit tiap kulit itu ada elektronnya nah itu diisi oleh berapa elektron nah itu kelihatan itu namanya penalaran kombinatorial nah mengkombinasikan tapi kalau dua dimensi susah itu kalau itu kan dilihat coba lihat itu kulit K itu terisi dua elektron nah kemudian yang L L itu berarti berapa delapan ya maksimal lah itu itu akan terlihat oh iya pak ya lah seperti itu itu contoh sederhana kemudian nanti yang korelasional berarti dia mampu menghubungkan gitu ya misalnya tadi kalau yang apa neraca Cavendish itu kan dipakai untuk menentukan nilai G dari situ oh berarti dari eksperimen ini seandainya kita punya alatnya maksudnya kan enggak punya alat bagaimana cafe di situ maka itu bisa dihitung dari data-data yang diperoleh dari simulasi tadi ya hanya empat yang kita kaji tapi kalau teori itu banyak sebenarnya Pak Patru tadi juga mengatakan bahwa sebenarnya kita explore lebih jauh banyak itu cuman yang mampu kita telusi hanya itu tadi ya Pak terima kasih atas jawabannya teman-teman lain yang mau bertanya masih ada waktu sesi tanya-jawab ini sambil nunggu ya saya tadi itu share buku itu ya terkait nanti disampaikan oleh Bu Noli itu meskipun bahasa Inggris enggak masalah disitu itu ada beberapa tahapan ya jadi mulai dari sejarahnya kemudian menyajikan data gitu ya kemudian pemetaan mappingnya terus platform yang dipakai itu yang yang di dunia secara umum ya bahasa Inggris ya itu nanti bisa dipelajari termasuk ada bagaimana membuat 3D gitu ya nah dan seterusnya ya dulu dari sana ya kemudian bersama-sama mahasiswa kemudian ini kok susah Pak ya saling saling belajar gitu ya itu itu salah satunya pokoknya nanti kalau nemu lagi yang sedang saya cari itu jadi mentahannya untuk unity saya unity saya untuk yang ini pixar itu itu mau saya kirimkan nanti mentahannya dikirimkan kan bisa dipasang di ininya masing-masing apa namanya androidnya masing-masing tapi masih belum nemu masih termasuk tadi yang saya katakan panjang lebar jadi setelah merencanakan membuat mengevaluasi itu ada yang buku virtual augmented reality itu ada planning virtual reality kemudian creating kemudian evaluating itu ada apa yang ada di sini oke itu terima kasih banyak Bapak Nadi bagaimana teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan ini teman-teman aplikasi apa tadi yang memenuhi kriteria jadi konsep patokade yang berpeluang bahwa siswa itu akan susah kalau diajarkan dengan cara tradisional yang saya tahu misalnya fisika itu tadi ya kinetik gas tadi kan saya belum bahas itu teori gas itu susah itu zat padat zat cair zat gas itu ayo jujur aja zat padat itu rapat teratur anak SD anak ini iya Pak iya Pak iya Bu tapi hasilnya enggak tahu kalau ditanya saya coba berikan ini penjelasan secara sederhana ke saya ya pokoknya padat dan teratur zat padat molekulnya zat cair itu agak renggak itu susah itu kalau dibuat ER itu ya bagus zat gas itu bisa mudah untuk bertumbuh ke sana kemari seperti itu itu coba itu satu kemudian contoh yang lain untuk yang IPA listrik listrik statis atau yang kemagnetan kutub yang senama apa tolak menolak yang tidak senama tarik menarik ini kutub utara kutub selatan itu siapa yang bisa membuat kan gitu itu luar biasa jadi di kami mahasiswa kami juga sedang apa namanya mengembangkan itu saya tutup ayo tunjukkan ke kita bahwa Carlos de Agustin de Colom itu tidak hanya teori kan gitu kan bisa disimulasikan monggo Pak ini apa namanya Pak Badrul mungkin yang biologi apa Pak yang lebih ini Pak menarik selain tadi Pak kalau tadi ini saya benar-benar tertarik Pak soalnya ya enggak segitu paham biologi mungkin kalau di biologi juga banyak hal-hal yang mungkin materi pelajarannya yang meskut dibayangkan itu susah ketika kita melihat fotosintesis misalnya gambarnya ada sinar matahari kemudian daun apa namanya melakukan fotosintesis yang menghasilkan amilum itu kan susah untuk dibayangkan sehingga ketika kita menjelaskan ke siswa itu kan sepatnya hanya narasi saja dan ketika melihat gambar pun kan bagaimana membentuknya bagaimana prosesnya dan lain sebagainya itu akan akan susah untuk dibayangkan sehingga kemudian hal-hal seperti itu mungkin bisa diaugmentate sehingga bagaimana terjadinya proses fotosintesis dan lain sebagainya itu bisa kita augmentate sehingga lebih real lebih siswa lebih paham oh ternyata begini prosesnya cuma memang selain identifikasi itu memang keahlian-keahlian seperti awal itu tadi misalkan ketika kita mau mengembangkan AR maka langkah pertama setelah mungkin kita identifikasi mana yang kita angkat sebagai materinya ternyata kita secara teknis masih belum maka kita harus segera mencari tutor untuk segera bisa belajar aplikasinya karena itu tadi karena kalau pesan atau beli atau kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi pengembang yang sudah ada pengalaman menurut Pak Nadi itu karena saya masih belum pernah mencoba menggunakan itu sehingga saya tidak bisa memberi penilaian terkait dengan aplikasi-aplikasi yang tidak berkembang sehingga paling tidak kita hasil yang kita capai itu sesuai dengan apa yang kita inginkan kalau kita kemudian mampu mendesain sendiri dan sebagainya cuma memang kendalanya kendala teknis itu yang kemudian yang saya katakan tadi itu merupakan tantangan bagi guru-guru masa depan di kita itu bagaimana kemudian mampu mendesain air karena memang kendala di teknisnya sehingga mungkin langkah baiknya mungkin bisa sifatnya kolaboratif kolaborasi dengan para pengembang-pengembang sehingga mungkin secara teknis pembuatan 3D-nya mereka yang membuat tetapi bagaimana kemudian prosesnya bagaimana membelajarkannya apa yang harus dilakukan kalau dalam bentuk diaminimasikan animasinya seperti apa kalau mau digeser digesernya bagaimana sehingga kalau kolaboratif begitu maka hasilnya dihakkan akan lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan mungkin begitu saja ibu jadi begitu teman-teman kalau misalnya teman-teman bingung bagaimana cara membuat AR ini atau langkah pertama yang harus dilakukan itu apa jawabannya adalah identifikasi bagaimana teman-teman mengidentifikasi dulu materi apa yang bisa digunakan untuk AR ini tadi juga sudah dijelaskan mengenai klasifikasi materinya oleh Pak Nadi kemudian misalnya tadi juga ada materi atom bagaimana melihat kulit atom kemudian fotosintesis atau bahkan bagian-bagian dari virus itu sangat bisa sekali untuk diaplikasikan dalam pembelajaran apropasis AR ini mungkin teman-teman yang masih bingung untuk proses selanjutnya setelah identifikasi atau bagaimananya bisa bertanya karena waktunya juga masih ada untuk kasih tanya-jawab mikir anak-anak gimana buatnya insya Allah kalau sudah bisa akan senang karena senang artinya meskipun dalam proses tahapan belajar saja ketika kita sudah mencoba mencoba itu sudah senang meskipun di awal mungkin hasilnya tidak seperti yang kita inginkan tapi paling tidak itu sudah akan ada rasa bangga sendiri bahwa saya bisa membuat 3D apalagi ketika sudah bisa menyesuaikan sampai pada tahap apa yang kita rencankan sampai bisa mendesain itu malah hasilnya akan terasauan hanya di awal kalau dibikirkan memang sulit di bu makanya sebaiknya kalau ingin air langsung langsung berjun langsung belajar atau misalkan sekarang kalau misalkan tidak kursus tutorial-tutorial untuk membuat ini juga sudah banyak sehingga bisa belajar autodid terima kasih mungkin ini satu lagi Pak pertanyaan dari saya dari yang saya lihat tadi sehingga Pak Badrut Pak Nadi tadi kan kayak buku gitu Pak untuk diskripsi itu kalau satu buku itu kan kesanya satu buku itu apakah memang diperbolehkan misalkan satu KD saja atau seperti apa Pak kalau untuk anak-anak mahasiswa Mungkin Pak Nadi ya kalau satu buku mungkin akan terseberat anak S1 karena saya mengembangkan satu buku itu saja kemarin itu sampai pada tahap proses validasi selesai itu butuh dua tahunan kalau tidak salah mengembangkan bukunya mengembangkan proses validasi tapi itu sampai ke implementasi lapang kalau misalkan hanya desain terindinya sama karena yang buku butuh waktu lama itu kan juga mengembangkan bukunya juga mengembangkan makhluknya kemudian mengembangkan medianya tapi kalau misalkan ambil satu kali saya jelas tidak masalah misalkan hanya materi virus atau materi klasifikasi pahlawan hidup itu untuk mahasiswa itu insya Allah tidak apa-apa insya Allah bisa cepat saya setuju Bu Noli seperti yang disampaikan Pak Badu jadi kalau memang proyeknya S1 cukup cederahan saja jadi ini kan hanya yang ini yang ini itu hanya 26 halaman ini bicara modelatum tadi ini sudah boleh oleh Kementerian Hukum dan HAM diakciptakan begitu berarti kalau 26 halaman dengan cover sama isinya berarti sekitar 20-an yang ada ininya tinggal kita scan visualisasinya ini yang atom sama dengan yang gerak planet tadi juga begitu jadi mungkin adik-adik maswa cukup membuat bookletnya ini sudah luar biasa ini semester buat ini sudah ini soalnya kita sebagai dosen harus cerewet kalau tidak cerewet nanti kualitanya tidak bagus malah salah konsep ini membantu memualisasikan yang susah dimengerti malah salah konsep itu tugasnya dosen wajar sampai kok ini kok salah kok malah enggak seperti roti kismis misalnya seperti itu malah jadi miskonsepsi jadi hal kecil saja pokoknya ini sangat membantu misalnya KD-nya satu KD bahkan itu tidak selesai utop tidak masalah yang penting sudah ada kontribusi kalau dari saya itu ya teman-teman ada gambarannya nanti sudah ada selain itu itu tadi kan yang berupa ini ya buku ya kita juga bisa ini yang berupa objek langsung gitu ya objek langsung ataupun apa ya real di kehidupan kita tapi yang kurang bisa ini dipahami gitu ya itu bisa kita berikan ini asalkan disebelahnya itu misalnya objek mati tadi loh ya candi candi kan sudah berapa sudah tiga dimensi kan miniatur candi kita beri kode disitu kita pasang kita kenalkan ya pakai semacam scan kayak bad code atau gr code itu bisa lebih jelas bisa diputar dan seterusnya jadi putarnya itu bisa 3A 180 380 jadi pakai tangan itu di layar itu bisa saya awalnya juga ini kok bu enggak mengira setelah baca kemudian bisa kok pak ayo dikembangkan bisa enggak saya nuntut seperti ini bisa ini jadi awalnya itu kita hanya berbasis di kertas di buku itu kita nyebutnya buklet kemudian coba sekarang saya ingin kalau dulu waktu saya kuliah itu kan pakai kertas transparan yang untuk OHP itu loh itu kan dulu di print seperti itu lah coba kalau ini jadi apa visualisannya wah ternyata jadi ini buk menjadi objek yang menarik untuk praktikum fisika kayak spektrum itu loh itu tuh bagus itu menjadi hal temuan baru tapi ini waktu itu kita belum belum puas belum layak untuk ditulis jati paper nanti malah terjadi miskonsepsi di evaluasi itu bisa alternatif-alternatif kalau boleh tahu di pendidikan itu fokus risennya apa saja yang diumsida itu sebenarnya kalau dari profilnya ya ke media juga salah satunya salah satunya kalau untuk profilnya itu jadi anak-anak tidak mengembangkan media yang bisa diarahkan kewirausaha maksud saya gini itu karena ada Pak Badru Taman di Uni Junio UTM jadi kita bisa ini karena di tempat kami juga ada media bisa kolaborasi termasuk mahasisannya apalagi ini Merdeka Belajar jadi nanti suatu saat kita kan belum nerapkan misalnya Pak Badru Taman muji di tempat saya sebagai dosen penguji luar skripsi itu loh ya atau Bunoli atau saya itu kan belum atau mahasiswanya yang datang belajar ke silang ya itu sangat mungkin karena apa ya ya kalau seperti saya kan tiap hari itu iku ya ngurusi ini utama itu jadi tahu bahwa Merdeka Belajar seperti ini dan katakanlah nanti mas menterinya ganti kelihatannya konsep bagus kelihatannya diteruskan begitu itu itu Pak Badru Bunoli dan iya Pak iya Pak berarti ini kalau apa pembelajaran IPA berbasis RAS AR ini juga bisa melalui pendekatan STEM iya Bunoli betul apa konsentris kita atau gimana sangat buruk dan sangat cocok itu iya kayak etno kan juga bisa bisa di etno tadi saya bicara sejarah-sejarah terus ini ya info baru kami itu sedang tentang ini apa kearifan lokal fisika fisik lokal wisdom itu tentang karapan sapi Madura Pak Badru sama mungkin bisa diajak nanti ini sementara itu kan kita di ini kearifan lokalnya tapi ke depan itu kita mau ini dibuat macam ER atau VR VR kan gitu seperti itu mungkin nanti bisa ini ya saya ini loh Pak Badru ingin yang ini sudah kontak ini sih adik-adik di Madura alumni kami yang sedang S2TITS untuk menghubungi salah satu kepala desa yang terkait dengan ini loh yang baru rilis itu apa riset apa namanya riset keilmuan itu kan ada empat macam dosen mandiri yang desa yang apa nah itu barangkali bisa di ini kerjasama nanti soalnya potensinya besar jadi orang luar itu taunya pokoknya karapan sapi tapi dikaitkan dengan konteks keilmuan terutama sainsan belum banyak antropologi sudah mungkin sejarah atau histori Madura sudah gimana teman-teman ini masih ada yang bingung nah ini masih kita buka ini kesempatan tanya jawabnya atau sudah cukup faham sudah benar-benar dijelaskan oleh Pak Nadi oleh Pak Badrut dengan sangat jelas yang kita butuhkan kan seperti ini mengenalkan kan ini loh mengenalkan termasuk kami yang dengan jatimpak itu kan kita pasang ini coba nanti di-scan dicari yang itu kok bisa ya itu ya kita pertama untuk supaya dapat respon dapat respon karya kita itu diapresiasi itu rasanya luar biasa padahal ya butuh waktu yang lama butuh biaya besar saya katakan tadi sampai hampir setengah untuk itu dan lama memang yang paling cerewet saya pokoknya nanti kalau orang nggak puas dianggap produk gagal seperti itu yang penting puas seperti apa yang dijelaskan di nasi itu megantropus paleo javanicus itu seperti ini kok kenyataannya nggak sama berarti nggak berfungsi yang namanya IR itu saya bilang seperti itu luar biasa sekali bagaimana teman-teman ini ini tadi kan juga sudah diberi file softwarenya juga oleh Bapak Nadi Bapak Badrut nanti mungkin bisa kami share ke teman-teman semua yang mungkin ingin mempelajari lagi mengenai augmented reality ini bisa banget untuk membaca kembali powerpoint yang sudah diberikan nah untuk nanti jika ketika teman-teman mempelajari kembali kemudian ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan gitu ya Pak saya rasa bisa nge-mail Pak Badrut atau nge-mail Pak Badrut baik baik teman-teman terima kasih banyak terima kasih kepada Bapak Nadi terima kasih kepada Bapak Badrut yang sudah menyempatkan hadir dan menjadi pemateri pada acara pagi hari ini hingga siang dengan materi yang sangat luar biasa yaitu pembelajaran IPA berbasis augmented reality terima kasih juga kepada Ibu Dekan Ibu Dokter Ahtimah Yuni AGMAG terima kasih kepada Ibu Noli selaku Kaprodi Ibu Fitri Sekretaris Prodi beserta jajarannya terima kasih juga kepada Bapak Ramon yang juga hadir selaku kemahasiswaan dan teman-teman yang sangat luar biasa aktif dalam webinar pada hari ini semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat buat kita kedepannya buat kita semua dan marilah kita tutup acara webinar ini dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Yusuf Alhamdulillah Jangan lupa teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah dicantumkan pada kolom chat sebelum meninggalkan Zoom meeting ini dimohon untuk mengisi link absensi dan sebelum itu kami mohon untuk seluruh peserta bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan pemodretan bersama untuk dokumentasi ya teman-teman bisa mengonkan kameranya terima kasih Ya, sudah teman-teman, kami hitung 1, 2, 3. Ya, lagi layar berikutnya. Layar berikutnya, tetap on camera. 1, 2, 3. Ya, layar berikutnya lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih para hadirin dan undangan yang sudah menghadiri webinar pada pagi hingga siang hari ini. Saya selaku moderator dalam acara hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fetut. Terima kasih Pak Nadi. Terima kasih.